Intro Halo selamat pagi anak-anak kindy dan juga SD kelas kecil yang Panando kasihi Wah hari ini Panando sangat bahagia sekali nih Karena Panando bisa bercerita dengan anak-anak semua Nah sebelum Panando bercerita Ini Panando masih lihat nih ada anak-anak yang sibuk sendiri nih Sibuk dengan mainannya sendiri Kemudian masih ada yang jalan-jalan tuh yuk Semuanya duduk siap Ya sebelum Panando bercerita Bapak minta kita semua duduk siap Panando hitung 1 sampai 3 ya 1, 2, 3 Oke good job Semuanya sudah duduk siap Wah Panando mau cerita apa ya Kira-kira tentang apa ya Yuk semuanya kita lihat nih ya Gambar di buku cerita Panando kira-kira itu ada gambar apa ya Coba dilihat kira-kira itu gambar apa ya Iya benar Iya benar beruang Panando benar sekali ya Kemudian disitu kita juga ada coklat yang dilempar Ya Jadi hari ini Panando akan bercerita mengenai Beni si beruang kecil yang suka buang sampah anak-anak Ya Nah apa ya yang terjadi dengan Beni Yuk kita lihat Pada suatu hari Pada suatu hari Beni si beruang kecil sedang seorang diri anak-anak Lalu coba kita lihat apa ya yang dia lakukan di rumahnya seorang diri Wah ternyata Beni si beruang kecil lagi asik makan biskuitnya Ya dia sangat senang sekali dia makan dengan kenyang biskuitnya anak-anak Siapa disini yang suka makan biskuit Coba angkat tangan Bapak Panando juga nih suka makan biskuit ya Nah ketika Beni si beruang kecil lagi makan Ya tiba-tiba Beni melihat ada sepatang coklat di meja makan Wah kok kayaknya enak banget ya coklat itu Ah aku pengen makan juga ah Lalu Beni dengan ceklatnya Ya Beni menghampiri meja makan Lalu coba lihat anak-anak Ya biskuit yang tadi dimakan oleh Beni Langsung dibuang begitu saja ke lantai Ya buku ini langsung terlari cepat Dan kalau kita lihat ada apa ya di gambar ya Wah ternyata tikus-tikus pada berkuluculan di rumah Beni Yang mereka berkata Wah ada lakanan untuk kita Yuk kita cepat-cepat ambil Ya tikus-tikus sudah mulai berkuluculan Dan anak-anak mereka sangat bahagia sekali Ketika Beni sedang asik makan coklat yang sangat enak itu Ya tiba-tiba Beni sih beruang kecil melihat lagi ya Sesuatu di meja makan yang menarik perhatiannya Wah enak sekali ya ini terlihatan kritik ketangnya Ah aku mau makan juga ah Kemudian Beni sih beruang kecil ya Langsung meleparkan sebatang coklatnya anak-anak Lihat ya Beni sih beruang kecil langsung meleparkannya Dan segera mengampil keripik kentang yang ada di meja makan Ya Ketika Beni sedang asik makan kritik kentangnya Coba kita lihat apa ya yang terjadi selanjutnya Wah tikus di rumah Beni makin banyak Ya tadi kalau kita lihat sebelumnya cuma ada dua Coba sekarang yuk kita hitung dulu nih Tikusnya jadi ada berapa banyak ya Ada satu, dua, tiga, empat, lima Wah tikus di rumah Beni jadi ada lima anak-anak Mereka sedang berpesta itu lihat Mereka sedang bahagia Karena mendapatkan banyak makanan Dari Beni sih beruang kecil Ya mereka sangat bahagia Nah di satu sisi ya Ketika Beni sedang makan Sedang asik makan kritik kentangnya Lagi-lagi Beni melihat sesuatu di meja makannya Wah kira-kira ada apa ya Coba kita lihat Wah ternyata Beni sedang melihat sebotol jus jeruk Wah Beni melihat jus jeruknya Waduh enak sekali minuman ini Segar sekali Kebetulan aku juga sedang haus nih Aku ambil Beni dengan cepatnya mengambil Sebotol jus jeruk tersebut Kemudian Beni langsung meleparkannya Lihat anak-anak Ripik kentang yang lagi dimakan Padahal masih belum habis Tetapi Beni langsung meleparkannya ke lantai Dan Beni dengan asiknya minum Ya jus jeruknya Wah sepertinya enak sekali ya Anak-anak ya Dan ketika Beni sedang minum Coba lihat apa ya Yang ada di gambar Wow tiba-tiba Bermunculan semut Anak-anak Lihat semutnya gak cuma satu atau dua Wah semutnya sudah langsung banyak nih ya Sudah ada berapa nih ya Satu, dua, tiga Wah ada sampai sepuluh lebih ya Jadi semut-semut sudah banyak deh Di lantai nih ya Mengambil makanan dari Beni Seperti itu ya Ketika Beni sedang asik Minum jus jeruknya Ternyata tiba-tiba Anak-anak Ibu beruang akhirnya sudah pulang dari pasar Dan ketika ibu beruang pulang Ya anak-anak Ibu beruang tertujur Waduh Apa yang terjadi dengan emang ini Kenapa kok lantainya berantakan sekali Beni, Beni Kenapa ini tuh seperti ini Kok banyak kentang di lantai Kemudian jus jeruk di lantai Dan juga ada semut-semut Beni dengan takutnya Ya dia takut memberitahukan ibunya Karena dia sudah melakukan itu semua Anak-anak Kemudian Ketika ibu beruang sedang berjalan Coba dilihat anak-anak Wah apa yang terjadi dengan ibu beruang Ibu beruangnya terpleset Ya ketika berjalan Aduh Ya Jadi ibu beruang terkena jus jeruk Dari yang diminum oleh Beni Waduh ya Kasian sekali ya ibu beruangnya ya Habis pulang dari pasar Sudah capek Kemudian tiba-tiba Mendapatkan musibah ya Ibu beruangnya terpleset Anak-anak Ya Kira-kira Ya Ibu beruangnya bakal laraga ya Dengan Beni ya Karena Beni sudah membuat kotor nih lantai rumah Yuk Kita coba tebak Kira-kira Apa ya yang dilakukan oleh ibu beruang Kepada Beni Coba panah doi Dengar Oh ibu beruang mungkul Oh enggak Enggak mungkul Coba apa lagi Ibu beruang nasihat di Beni Oke Bener ya Jadi ibu beruang enggak marahin Beni Anak-anak ya Ibu beruang masih Sayang sama Beni Ya kemudian ibu beruang nasih hati Beni Beni anakmu Kenapa kamu berbuat seperti ini Kenapa kamu motoriat di rumah kita Ya Kemudian kita enggak boleh buang-buang makanan Beni Ketika mendengar ibu Beni merasa sedih Beni Beni merasa bersalah Coba kita lihat Ya Ya Ketika ibu beruang mulut beritahu Beni Ya Beni merasa sedih Anak-anak Ya Atas apa yang sudah dilakukannya Dari satu sisi Ketika ibu beruang sedang menasih hati Beni Ya Ibu beruang melihat sesuatu di dalam baju Beni dan juga celana Tanya Waduh Beni Ini kok banyak sekali semut di baju kamu dan celana kamu Ayo coba-coba digersihkan dulu Kenapa ini kok bisa sampai seperti ini Ada banyak semut di baju dan celana kamu Wah Beni sangat takut ya Sangat terkejut nih Waduh Beni juga enggak tahu mama Kok bisa banyak semut ya di baju sama celana Beni Wah ternyata enggak cuma di lantai saja semutnya ya Semutnya itu sudah ada di dalam baju Dan celananya Beni anak-anak Lalu kita lihat Apa yang terjadi Wuh Beni nangis Beni ketakutan Mama Beni merasa bersalah sekali Ini semua karena Beni Lantai kotor karena Beni Mama jatuh karena Beni Kemudian banyak sekali semut-semut Di badan Beni Wah Beni si beruang kecil merasa bersalah Beni nangis ya Nangis dengan bincangnya Kemudian Mama beruang Ibu beruang Memberitahu Beni Beni jangan nangis Kamu enggak usah merasa bersedih Tetapi Kamu jangan pulang lagi ya Kamu jangan membuang buah makanan lagi Jangan mengotongi lantai lagi Nah anak-anak Jadi demikian cerita yang sudah kita dengarkan hari ini Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari nih Dari cerita Beni si beruang kecil Coba Pak Nando ingin tanya ke anak-anak Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari cerita Beni si beruang kecil Coba Pak Nando dengar Wah benar Gak boleh buang-buang makanan Benar banget Kemudian apa lagi Wah benar banget Kita gak boleh mengotongi lantai Benar ya Jadi kalau misalnya anak-anak nih Masih sama seperti Beni si beruang kecil Masih suka buang-buang makanan Padahal masih ada makanannya Kemudian lihat ada yang lebih enak Langsung dibuang Wah gak boleh ya Anak-anak ya Kemudian kita juga gak boleh Ya Mengotongi rumah Mengotongi lantai Karena tadi kita sudah lihat Ya Nanti bisa terjadi Ya sesuatu Tadi buang-buang terpleset Karena perbuatannya Beni Ya Sekarang anak-anak Yuk Kalau misalnya Masih seperti Beni si beruang kecil Ya Kita minta maaf ke Mama Papa Mama Papa maafin aku ya Karena aku suka buang-buang makanan Aku janji Gak akan buang-buang makanan lagi Oke Jadi Sampai disini dulu Cerita Dari Panandu Ya Kita akan berjumpa lagi Di live aku God Bless You 我 Okay Kita akan berjumpa lagi